Halo, Assalamualaikum Bertemu kembali di channel Youtubeku Yeni Arisma Kali ini aku mau membagikan resep Sambal tempe kemangi Rasa dari sambal ini gurih Pedas dan Aromanya harum Sebelum lanjut ke videoku Jangan lupa like, komen Subscribe dan Share ke seluruh sosial media kalian Agar channel aku bisa Semakin berkembang Oke lanjut aja langsung ke videonya Selamat menonton, jangan di skip ya Oke Nah ini sambal tempe kemanginya tadi Biarpun ini masakan sederhana Tapi menurutku Jika makan nasi paka ini Itu bisa menambah berkali-kali Nah tak perlu lama-lama Langsung ke bahannya Yang pertama Ada 2 butir bawang merah Kemudian 2 butir bawang putih 2 buah tempe 5 buah cabai Dan daun kemangi Sesuai selera Yang pertama adalah Panaskan minyak Kemudian Menggoreng 2 buah tempe tadi Nah sambil menunggu tempenya matang Panaskan juga minyak Untuk menggoreng Bumbu bawang Dan cabainya Nah ini sebelumnya sudah aku potong-potong Bawang putih dan bawang merahnya Nah untuk cabai agar tidak meledak Atau meletus saat digoreng Bisa diiris sedikit Biar udara di dalamnya nanti tidak Keluar ketika digoreng dan bisa meletus Nah kemudian kita goreng semuanya hingga matang Tempe dan Bumbunya Sambil dibolak-balik Nah kemudian setelah matang Kita angkat cabai dan bawangnya Kita matikan kompor Begitu juga dengan tempenya Yang pertama kita haluskan terlebih dahulu Bumbunya Bawang putih, bawang merah dan cabai Kita haluskan hingga agak lembut Kemudian kita tambahkan gula dan garam Kemudian kita masukkan tempenya Dan kita haluskan Semuanya Bisa juga ditambahkan penyedap rasa Sesuai selera Lalu kita ulek lagi Hingga agak halus Dan yang terakhir Kita masukkan daun kemanginya Ketika sudah bercampur Kemudian kita Masukkan minyak panas Dan kita ulek lagi Hingga semuanya tercampur rata Nah ini sambelnya sudah jadi Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Like, komen dan subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.